Hai intinya seperti itu sudah tadi ke posisi di sini Nah setelah ini masih kelihatan gak ya Hai kelihatan kelihatan Pak Oh kelihatan wajahnya kelihatan di situ ya kelihatan juga Oke jadi kalau Anda sudah nginstall anaconda Anda tinggal ketik di comment from ini ju peter spasi notebook ya Nah gini ada ketikan seperti ini ya ini kalau ada nggak kelihatan bisa pakai Hai eh lepet Hai jadikan di prom ini ada tinggal ketikan you fighter spasi notebook ya sudah enter ya enter ada tunggu ini ditunggu tergantung komputernya cepat lambatnya ya ditunggu nanti dia akan menuju ke browser ya kita tunggu sebentar ini dengan catatan Anda sudah install ini sudah install anaconda Hai jadi eh langkah-langkahnya pertama tadi download buku ya Hai seluruh buku wajib Hai yang kedua Anda masuk ke link coding ya boot mau pakai python dan lain-lain Hai masuk ke link code dan proses download silahkan anda download kemudian yang ketiga Anda install Anda install eh eh kemana ini ini langkah-langkah yang ketiga anda install Anaconda Anaconda Nah ini Jadi anda stepnya ini yang anda pelajari hari ini Anda download buku wajibnya masuk ke link Buku wajib dan rps ya Masuk ke link code download kemudian download contoh ini ya contoh program yang ada di buku Hai ini enaknya jadi anda tinggal mempraktekkan yang ada di buku saja Hai kemudian yang ketiga anda install anaconda nah kalau sudah berhasil baru yang keempat anda masuk ke prom Masuk ke prom pakai cmd loh biasanya ya jangan lupa as administrator ini yang penting Nah baru ketikan Bitter notebook ya ini biasanya udah running dia akan masuk ke seperti ini ya Nah nanti anda siapkan foldernya ada nah ini tadi kalau anda di D ini nanti ada cara settingnya supaya ke direktori kerja tapi kalau anda nanti ada manual aja masukkan ke desktop biasanya ya jadi yang kita download dari ini Nah kita yang download dari tadi contoh coding ada di sini lah yang Aima python ini tuh jadi yang anda download dari github ini tuh ini yang Aima python Aima python ini kalau anda download nanti namanya adalah apa 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 master zip ya Aima python ini ingat saya sudah saya download python master ini ya nah ini anda tinggal copy atau di cut taruh di folder kerja yang hari ini ini saya sudah siapkan biasanya folder kerja kita di sini ini kita kalau belum ada anda bikin folder baru misalnya foldernya kcb nah di folder kcb anda paste yang hasil download tadi nah ini anda ekstrak tunggu sebentar nah setelah di ekstrak ini mungkin disederhanakan paste itu jadi biar gak masuk-masuk terlalu banyak folder nah sini nah ini tuh jadi ini adalah yang anda download ada agen pynb dan seterusnya ini adalah file yang di download nah ini membukanya lewat jupiter 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 tadi kodingnya ini runningnya ini tuh jadi kalau anda jalankan di komen prom tadi yang ini ini tadi kan anda ketikan jupiter notebook ini begitu jupiter notebook ini anda ketik jalannya ke sini nah anda tinggal cari yang folder kcb tadi nah ini tuh nah ini adalah program-program yang anda download tadi ini anda pelan-pelan anda pelajari semua ini sudah lengkap sudah powerful buku untuk praktek dari stuart tadi bukunya stuart mana tadi stuartnya ya ini pokoknya yang tadi ya oh ini buku wajib ini ini kan ada agent yang pertama kan agent dan seterusnya problem solving searching nah searching ini kan penting anda tahu Google itu Google itu hanya model searching aja dia jadi raja dunia ya kan Google itu intinya adalah mesin pencarian nah mesin pencarian ini selalu dipelajari di mata kuliah AI atau kecerdasan buatan kenapa karena setiap orang mencari solusi itu pada prinsipnya adalah mencari mencari apa ya mencari solusi tadi jawaban atas permasalahan ya kan searching makanya searching ini menjadi sangat penting maka seorang penemu Google itu dia memahami betapa pentingnya searching ini sehingga dia bisa memanfaatkan algoritma searching yang canggih ya pencarian yang canggih sampai API nya searching nya Google aja dijual ya anda bisa bikin sendiri mesin pencari tapi pakai API nya Google loh bisa anda jual juga tapi engine dalamnya masih punya Google tapi lama-lama mungkin orang lebih suka langsung lewat Google itu ya nah ini jadi hanya problem pencarian aja itu Google bisa merajai dunia ya dan selesnya classical search ini dari yang searching saja problemnya dari yang classic dan terusnya sampai yang agak advance ya ini diterapkan di game dan sebagainya sampai ke constraint satisfaction problem ini seperti apa ya jadi ini biasanya untuk customer selection problem concern satisfaction problem kemudian ada knowledge reasoning dan planning nah ini nanti di season yang ketiga atau di bagian yang ketiga ini tadi pembagiannya kan nah problem solving yang pertama kan lebih banyak ke introduction introduction aja sudah diperkenalkan agent kemudian yang kedua bagian yang kedua adalah problem solving nah ini biasanya intinya adalah di pencarian kemudian yang ketiga adalah knowledge reasoning dan planning nah disini mulai masuk inti dari apa dari kecerdasan kecerdasan kan pada intinya adalah bagaimana memindah pengetahuan manusia itu ke dalam mesin ya kan makanya sekarang yang terbaru AI kan di dalamnya masih ada mesin learning ya kan di dalam mesin learning impunan lebih dalam lagi masih ada deep learning dan sebagainya ya tapi impunan besarnya adalah AI nah AI pada intinya kata kuncinya ada tiga ini ada knowledge, ada reasoning, ada planning knowledge pengetahuan sesuara umum semakin bisa bisa seperti filosofi anak kecil loh anak kecil sampai dewasa yang membedakannya apa knowledgenya ini karena dia semakin banyak pengetahuan yang diperoleh maka manusia itu bisa lebih banyak bisa menyelesaikan masalah ya kan karena knowledgenya nah di dalamnya juga ada reasoning nah proses menimbang proses mencari kenapa ini memilih ini nah itu ada di reasoning ya baru kalau itu sudah kuat bisa melakukan planning ya perencanaan untuk mengerjakan dari A sampai Z nah kata kunci tiga ini adalah inti dari AI ya kemudian nah disini nerapkan agent tadi ya dan terusnya ya sampai classical planning dan seterusnya terusnya kemudian yang keempat nah ini mungkin baru muncul ada istilah ketidakpastian kalau knowledge tadi secara umum yang pasti-pasti lebih mudah diselesaikan nah terus kalau tidak pasti nah ini ada di bagian keempat ini ini nanti bisa muncul ada bias ada probability ya jadi probabilitasnya saja yang diketahui solusi exact realnya belum pasti tetapi secara probabilitas itu bisa menjawab juga ya nanti bisa pakai probabilistik dan sebagainya kalau dulu ada Fazi mungkin ya ada nggak masih disini ada ada Kalman dan seterusnya ya wah ini dari yang basic sampai yang advan ada semua disini terus mungkin ada tanya lupa ini harus dipelajari semua ada berapa bab ini banyak ada learning 20 ya kemudian yang sekarang ini ada natural language process ini ya NLP nanti ada ikut ini kuliahnya asisten profesor dari Wijaya dari Universitas Boston ya nanti mungkin saya share info ini ya Anda harus ikut ini karena NLP ini memang salah satu penerapan dari AI kalau disini ada di bab 22 ini kan natural language processing ini nanti kita ada kuliah umum beliau langsung dari Universitas Boston tanggal 28 September nah itu nanti saya umumkan itu kebetulan saya biaya isinya nanti Anda ikut aja dan seterusnya disini masih banyak sampai perception dan seterusnya wah ini luar biasa kalau Anda kuasai semua Anda sudah jagoan ya ini tapi saya tidak memaksa Anda yang kuasai semua saya lebih suka Anda enjoy saja saya tidak suka memaksa karena kalau dipaksa saya malah tidak keluar biasanya idenya jadi saya lebih suka Anda seperti main-main tapi Anda menikmati ya seperti Anda main game itu Anda main game kan biasanya lupa waktu lupa waktu kehasikan eh malah bisa dijual sekarang game-game itu malah anak-anak kecil sudah mulai bisa bikin game malah capet duit untuk yang ini Pak ini adinya Pak Pratama nanti kalau mau menerapkan dalam game AI di dalam game itu ada aplikasi untuk bikin game di kita lebih banyak konsep penerapannya di Python tadi kalau mau dipelajari semua ya itu idealnya tapi kalau tidak Anda ambil kata kuncinya kata kuncinya setidaknya ada agent ya setidaknya ada agent kemudian searching searching tidak usaha semua searching kan banyak dari yang classical sampai advanced Anda cari salah satu metode searching yang mungkin Anda bisa sampai paham jadi intinya kalau saya Anda lebih suka menguasai sedikit tapi Anda paham gitu ya daripada buahnya Anda baca semua tapi tidak paham semua jadi ada lebih suka saya Anda mungkin pahamnya satu tapi Anda bisa paham sampai Anda terapkan sampai Anda terapkan di Python contoh tadi juga jalan dan Anda ganti problemnya untuk problem real di lapangan Anda coba selesaikan kasus di luar misalnya Anda punya data apa ada kebetulan punya penjualan di shopee dan sebagainya ya ada yang bisnis apa di luar nah itu kan Anda punya data-data penjualan yang lalu dari situ Anda bisa memprediksi kira-kira naik atau turun permintaan pelanggan ke depan nah permintaan naik dan turun itu kan bisa Anda pakai metode tadi problem solving tadi ya pakai pendekatan probability dan sebagainya lah probabilitas penjualannya akan naik atau turun permintaan pelanggan akan naik atau turun dari probability nya tadi dan seterusnya masih banyak jadi problem solving ini cukup banyak pada intinya saya tidak ingin memaksa Anda mempelajari semua tapi inilah yang dipelajari oleh mahasiswa seluruh dunia ya hampir seluruh dunia dia mengklaim ada di ini lah ada 1.500 kampus ya ada 1.500 sekolah atau perguruan tinggi yang menggunakan buku ini jadi yang pelajari AI ini ada 1.500an dan tersebar di 135 negara nah bayangkan jadi kalaupun Anda kuliah di Amerika kalau Anda mengambil komputer science ketemu AI ya pakai buku ini juga buku yang dipakai adalah AI nya statewide ini jadi seperti itu kira-kira yang cara belajarnya jadi pertemuan saya yang pertama lebih banyak mengarahkan Anda untuk brainstorming dari awal sampai akhir yang Anda pelajari dari mata kuliah AI saya tidak memaksa Anda menguasai semua dari A sampai Z tadi yang sangat banyak dan sangat luas saya lebih suka Anda fokus di salah satu misalnya kalau pencarian pencarian sampai Anda menemukan sendiri metode pencarian algoritma Anda sendiri siapa Anda namanya misalnya Raka Anda akhirnya ketemu Raka algoritm searching algoritm tidak menutup kemungkinan ya atau siapa tadi yang teman Anda namanya itu bisa untuk intinya saya lebih suka Anda menguasai deeply secara mendalam dengan cara tahu konsepnya kemudian tahu cara menerapkannya di Python kalau Anda suka Python Anda kalau suka Java di Java bebas Anda mau pakai bahasa apa saja kemudian langkah ketiga saya lebih suka kalau Anda bisa mempraktekan Anda mempraktekan dengan problem real dengan problem real yang membantu permasalahan Anda sehari-hari ya kalau ini Pak kalau membantu menyelesaikan permasalahan UKT bisa nggak Pak ya bisa mesinnya kalau Anda nemu algoritma pencarian yang terbaik Anda bisa bikin mesin pencari ya malah bisa seperti Google dunia bisa dibeli sama Google ya sekarang ya hanya mengandalkan mesin pencari saja bayangkan itu oke mungkin ada pertanyaan sampai di sini jadi step setnya tadi ya saya taruh di ini download buku wajibnya masuk link code-nya install anakonda masuk ke prompt jubiter notebook jalankan contoh-contohnya ya apa jalankan contoh-contohnya kemudian kalau Anda sudah bisa coba untuk problem sendiri ya problem solving asus sendiri nah gitu kira-kira dari awal sampai akhir kira-kira seperti itu Anda jalankan contohnya pertama kuasai konsepnya jalankan contohnya kemudian terakhir ini yang sudah advanced nanti harusnya Anda bisa nyelesaikan problemnya Anda sendiri oke jadi seperti itu jadi harus di install dulu anak-akondanya supaya Anda bisa langsung running ininya jubiternya ini misalnya agent tadi ya di contoh kita kan agent yang pertama loh nah ini Anda bisa langsung buka agentnya yang .vynp ya kalau Anda ngeran Anda tinggal jalanin nah seperti ini ya akan jalan seperti ini nah kelebihan jubiter ini kan Anda bisa bisa naruh tidak hanya langsung coding tapi juga bisa narasi ya Anda bisa bikin narasi deskripsi baru Anda tuliskan ini nah kalau narasi ini fungsinya di markdown posisinya bukan di code ya di markdown atau di heading kalau judul ya di heading ini misalnya judul ini di heading terus kalau mau gabungan ya markdown bisa nah baru kalau seperti ini coding posisinya kan di code nah ini fungsinya di code kalau sudah coding nah ini bisa Anda jalankan nah disini kan misalnya ada nah ini nanti Anda harus sedikit-sedikit belajar Python misalnya disini kan dia memanggil library ya nah disini agent yang dipanggil kemudian di import apa aja disitu kelas-kelasnya ini all berarti kalau bintang nah ini kan kalau seperti ini 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 kadang kalau tidak ada di online dia ada satu paket yang Anda download tadi Anda cek aja di waktu Anda download nah iya ini waktu Anda download harusnya ada agent nah ini ya ini ada agent py agent py bukan pynb tapi py kalau yang pynb ini yang di nubiter notebook yang agent py ini adalah kelasnya atau librarynya library yang di dalamnya ada kelas-kelas nah ini ya implement agent and environment capture 1 dan 2 gitu loh dan seterusnya nah ya disini Anda tinggal pakai dulu aja nanti secara ininya dipelajari pelan-pelan jadi dia kalau bikin kelas ada clusting kelas agent nah ini sudah dibantu sama sama ini kita tinggal pakai istilahnya ya termasuk trace untuk nge-trace agent bikin function di python kan pakai dev gini dan seterusnya ya ini harus ada ya jadi kalau Anda download ini sudah lengkap nah caranya ini harus kalau Anda run disini Anda run ini Anda bisa nge-run pakai ini bisa sell run all juga bisa ya kalau per sell berarti ya cukup di run disini error nggak ya ini ada tandanya waktu di run keluar bintang nah nanti kalau tidak lengkap akan keluar seperti ini nah disini kan modulnya masih belum ada ya yaitu modul apa yang notebook oip ton blog nah ini harus di install dulu ya jadi waktu kita buka agent nah ini agent ini tadi padahal ini kita buka disini kan from agent ini kan baca library agent nah waktu library agent ini dibaca di dalamnya masih butuh library lain namanya ip ton blog nah ip ton blog harus di install cara nginstallnya bagaimana jadi kalau Anda pesen begini cara belajarnya adalah boleh Anda ketik semua begini Anda copy paste di Google atau Anda cukup nama library nya saja ini Anda control C Anda cari di sini ini ini jadi Anda ketikkan install gitu ya install ip ton blog nah disitu sudah ada pertanyaan mau pakai konda atau bebas Anda bisa pakai yang konda nah Anda cari yang cloud disini kan tadi Anda waktu error ip ton blog with anaconda ini Anda cari yang cloud ini ini Anda klik kanan lagi nanti akan muncul bagaimana petunjuk cara menginstall lah di anaconda cloud ini ya nah disini sudah muncul petunjuknya to install this packet with konda run nah ini harus di copy jalankan di konda with konda nah makanya ini butuhnya Anda install anaconda tadi ya jadi caranya adalah Anda install di konda dari yang anaconda from nah ini dari anaconda from klik kanan run as administrator jadi jangan lupa selalu ngeran as administrator nah seperti ini ya nah baru yang coding ini tadi di copy konda install minus C spasi ryan spasi ip ton blog di install disini cuman ditunggu dulu ini anaconda nya biasanya ada initialization kemudian sampai selesai dulu ditunggu sebentar ini nanti untuk cara apa nginstall library jika Anda menemukan error ya di programnya ini sambil ditunggu ini sampai keluar promnya kita sambil menunggu nanti ke tempatnya koding jipiter tadi ya ini dah ini ini tadi kan baru saya download anunya programnya terus di jalankan ini butuh from agent agentnya sudah ada librarynya tetapi ternyata agent itu pada saat di jalankan disini ada waktu agent py ini di jalankan dia butuh namanya library ip ton blog nah sehingga pesannya error keluar modul not phone untuk ip ip ton blog nah caranya nama librarynya ini di copy ketikan di google dengan cara tulisan install spasi ip ton blog atau nama librarynya spasi with anaconda nah setelah ketemu anaconda cari yang cloud biasanya dia di atas sendiri kadang kalau anda ya di nomor 2 atau nomor 3 dan seterusnya pokoknya intinya ada anaconda cloudnya anda buka maka keluar seperti ini sampai ada petunjuk how to install this packet using konda ini ya konda install tinggal di copy setelah itu jalankan anaconda promnya nah ini tadi ya administrator anaconda prom sampai keluar promnya sudah yang ini tadi di copy jalankan di sini ctrl v enter kita intensor nah ini komputer anda harus terkoneksi ke internet jadi cirinya anda belajar Python anda harus connect ke internet supaya nanti kalau anda butuh library dan seterusnya langsung ya ini kita tunggu sampai selesai biasanya ada pertanyaan install yes oke sampai di sini sambil mungkin ada yang tanya sambil menunggu nggak apa-apa kalau ada yang udah ngikuti langsung boleh stop saya tadi ya pak maaf gitu saya nggak paham apa gitu ini sambil ditunggu agak lama mungkin gimana gimana jelas nggak ya alhamdulillah jelas pak jelas pak ya ini kita tunggu proses install kalau ada error collecting paket metadata ini dia muter-muter tinggal nanti diikuti ada pertanyaan install yes yes dan selesai ya pokoknya intinya kita lebih dimudahkan nah seperti ini searching already channel that profit looking for any usage ini kayaknya tidak ada ini kadang tidak berhasil kalau tidak berhasil kita install pakai pip biasanya ya ini kalau apa ini dia nggak ada ya ya berarti tidak ada di repositorinya ini terpaksa kita kata kunci lain biasanya pakai pip ya P-I-B spasi eh nama ini ya nama library nya sebentar jadi kadang kalau tidak berhasil kalau tidak berhasil pakai anakonda anda pakai pip ya 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 spasi install ini terus nama library nya ya library nya ini coba di paste dulu di sini tadi ini cara lainnya jadi kalau pakai anakonda administrator tidak ada di repositorinya kita cara lain ctrl V ya pip install spasi nama library nya enter terus kalau ini masih tidak berhasil juga berarti ada orang lain yang buatkan nah ini tetapi berhasil ini kayaknya ya ini ada proses instalasi dia lagi proses nah terakhir ada tulisannya successfully install ya ini kalau anda nggak kelihatan proses kalau berhasil install ini tadi kan di atas sendiri yang tadi ada yang nggak berhasil terus yang berhasil di mana tadi yang pokoknya kita yang pakai pip tadi ya yang pakai proses pip tadi terakhir sendiri ada tulisannya ini ini successfully install nah kalau seperti ini berarti libri ipton blocknya sudah berhasil caranya tadi pakai perintah pip ini yang ini yang berhasil adalah pakai ini pip install ipton block jadi kalau anda gagal install pakai konda spasi install cara lainnya adalah pakai pip spasi install gitu ya ini sudah berhasil berarti kalau sudah berhasil kita ke tempatnya coding tadi lagi mungkin errornya sudah pindah errornya sudah bukan ini lagi harusnya ini kan di sini ya ini kita run lagi run nah di sini ada tanda bintang berarti masih proses ditunggu ditunggu ini librinya harus berhasil tunggu sebentar sampai tidak ada lagi tanda bintangnya keluar angka oke sambil menunggu nah ini nih beda lagi errornya anda nggak boleh nggak boleh putus asa ini sudah beda lagi errornya jadi tadi kan error pertama adalah di ipton block sekarang errornya di nah ini tapi sudah beda beda library tadi kan miliknya agenda nah sekarang miliknya notebook ini from notebook ini sekarang di notebook itu ada pisos nah ini misalnya ya nanti di situ nah ternyata dia butuh lagi yang lain yaitu learning learning py di modul di dalamnya ada key solver ini ya ada modul keyp solver karena kita butuh solve key solver ini nah ini caranya seperti tadi sama jadi modul not found error ini ini anda copy nama librinya kalau anda sudah cepat anda mungkin bisa langsung pakai pips kalian pip spasi install keyp solver dicoba ya biarlah misalnya ini errornya disini kita coba pakai pip pokoknya kalau pip nggak bisa pakai konda pip spasi install spasi keyp solver enter kita coba tunggu sebentar nah dia langsung download dia langsung download dia langsung download nanti dia akan install sampai ada terakhir tulisannya adalah sukses mulai install Pak Bas Pak Bas permisi Pak Bas ya silahkan ada yang mau join Pak masuk ya oh sebentar join tapi belum Pak Pak AJJ oh ini ini ya oh ya ada lagi Mil sudah nggak ada lagi yang join wah dia ketinggalan banyak tadi ya nanti diajari temennya yang gabung dari awal eh nah ini beda lagi nih ini kan berarti tidak mau di install pakai pip nah kalau tidak mau ya anda install pakai konda ya install keyp solver keyp solver dengan anak konda keyp solver ini punyanya kuaprop kalau di konda ya coba dilihat dulu konda install kuaprop ini jadi di tadi kan kelihatan kelihatan waktu di errornya errornya mana disini ya nah dia butuhnya adalah keyp solver keyp solver penuh modul keyp solver nah tapi kalau kita cari keyp solver kalau nggak ada adanya kuaproprop kadang di dalamnya ada satu paket keyp solver kadang ada keyp solver itu dia di dalamnya kuaproprop ini kita coba aja install yang kuaproprop ya ini kan kuaproprop programming solver ya kan kita install ini saja dulu ya kalau ini nggak berhasil ya nanti anda harus cari sampai berhasil jadi banyak yang harus disiapkan caranya pokoknya intinya jangan butuh sasa anda cari terus satu persatu librinya sampai lengkap kalau sudah lengkap dia tidak akan error nah kalau tidak error nanti anda enak belajarnya kalau anda programnya ini sudah tidak error nanti buku ini langsung kelihatan di agent ini jadi kita kan misalnya di buku tadi mempelajari tentang agent bagaimana agent itu bekerja nah di prakteknya disini kelihatan dia kan juga ngasih overview seperti ini ya ada penjelasannya juga ada nah jadi cara lain belajar selain pakai buku wajib tadi itu pakai coding langsung disini itu kelebihannya apa step-stepnya langsung dijelaskan lengkap malah sama ininya malah codingnya kayak gini ya nah ini jadi ini nanti anda lanjutin sendiri cara bekerjanya seperti itu ini anda pahami pelan-pelan aja nanti ini kalau ini kan sudah bisa bagus kayak gini ini bisa kayak agent beneran ini ini tapi pelan-pelan aja nanti anda pahami ya blind dog ini tapi seharusnya anda baca bukunya dulu baru ini tadi kan saya saya kan memberi contoh bagaimana cara belajarnya jadi nanti anda bisa lanjutkan sendiri buku tadi dibaca dulu kemudian penerapan decodingnya ini di download kemudian kalau menemukan error cara mengatasi errornya satu persatu library-nya di install cara install library kalau tidak pakai Anaconda di Anaconda Prom ya ini ada pertanyaan biasanya kalau pakai Anaconda Prom ada pertanyaan mau di proceed yes atau no lah misalnya yes ya tinggal yes enter ya nah ditunggu sampai selesai kalau di Anaconda tidak berhasil pakai pip pokoknya sampai berhasil nah terus pertanyaannya kalau pakai Anaconda dan pip tidak berhasil bagaimana pak itu biasanya berarti ada orang lain yang sudah membuatkan library-nya tetapi tidak ditaruh di repository Anaconda maupun pip Terus dimana pak ya berarti dia ada di file sendiri seperti tadi kan agent agent itu sebenarnya juga bisa berupa kelas ini kumpulan kelas atau librian nah ini kan manggilnya juga from from agent jadi memanggil unit lain itu kan pakai from nah berarti kalau tidak bisa di install pakai kondam maupun pip berarti orang lain sudah pernah membuatkan tinggal dicari nama library-nya apa sampai ketemu nah ini di seluruh dunia tinggal dicari mungkin tersembunyi di github mana seperti itu caranya tapi biasanya kalau sudah ada di kondam sama pip ya sudah selesai harusnya ini tadi ya prosesnya masih eksekusi oke mungkin ada pertanyaan lagi sambil nunggu prosesnya jadi jangan lupa mendownload eh codingnya contoh tadi sama bukunya langsung dipelajari dua-duanya itu disesuaikan nanti selanjutnya anda ya jangan lupa install konda dulu Anaconda nya kemudian dipanggil Jupiter notebooknya terus nanti mungkin saya nggak tahu apa saya tunjukin lewat video atau ini minggu depan ya atau minggu depan kalau perlu masih tatap muka begini juga nggak apa-apa karena ada beberapa setting yang mungkin anda perlu tahu itu tadi punya saya kan langsung ke folder kerja itu ada caranya mungkin lain kali aja saya tunjukkan saya simpan gimana konfigurasi nya saya lupa jadi kalau waktu jalanin Jupiter notebook kan langsung ke directory kerja punya saya tadi ini jadi waktu pertama kali jalanin Jupiter notebook running nya adalah di directory kerja running nya ke directory kerja ini ini pertama kali langsung ke folder kerjaan saya ini nah ini ada caranya bisa disetting dulu kalau tidak dia mau masuknya ke default nya tapi kalau pun masuk ke default ada cara lain waktu jalanin di prom waktu jalanin di komen prom ini anda ketikan dulu folder nya misalnya anda mau running ke D ketikan D.2 kemudian baru ketikan Jupiter notebook begitu Jupiter notebook jalan pertama kali langsung ke folder D nah cuman kalau seperti itu setiap kali anda harus ke folder nya dulu baru di ketikan nah ya punya saya ini kan sudah otomatis tetap turun nanti saya lupa saya taruh di mana dulu pernah setting-setting nya kalau anda mau nyari sendiri juga ada di Google mau tetap di default nya juga nggak apa-apa biasanya di C ya kemudian ini sedikit lagi ini tadi kan masih error kita sudah install barusan saya menontokkan cara belajarnya nanti kalau anda menemukan error lagi nah itu tugas anda menyelesaikan error nya ya jadi sampai di laptop anda tidak ada error ini kita running lagi nah ini sudah keluar rangkanya tapi apa dia minta oh masih sama ya ini berarti yang di anak konda tadi bukan kipi solver nah ini ya berarti yang kita install tadi kan kuat port kuat prot ya ini kipi solver nya nggak mau ini kipi solver kipi solver yang ini tadi kuat prot saya kira kipi solver ada di dalamnya tapi kalau enggak maka harus di install sampai ketemu di sini ada penjelasannya kipi solver nah oh ini pakai BIP seharusnya kipi solver ini harusnya cukup pakai BIP tadi seingat saya sudah saya pakai BIP error nya kenapa tadi ya install BIP sepasi jadi ada pokoknya kalau tidak pakai anak konda adalah pakai BIP nah pokoknya ini tadi belum berarti ya ini sudah sukses jadi kalau ditunjukin proses terakhir ini anda sudah ada tulisannya begini nah sukses boleh install kipi solver ya itu caranya jadi kalau pakai konda tidak berhasil pakai BIP pakai BIP di sini ada infonya juga biasanya nah ini anda kembali lagi ke codingnya saya hari ini menunjukin cara belajarnya nanti anda coba sendiri ini saya run nah ini beda lagi mestinya ya nah ini errornya sudah beda lagi oh ini dia butuh database ya database nya butuh orange csv nah ini dicari dulu AIMA data fail not found orange csv ya ini beda error nya lah jadi tadi yang problem kipi solver sudah terpecahkan error 2 tadi sudah terpecahkan sekarang error nya adalah beda error nya adalah harus tersedia data namanya orange csv ya ada pentanya no search file or directory file ini orange csv ini kita cari satu step ini dulu ya ada di ada di mana foldernya tadi dilihat AIMA data AIMA data ini di sini oh iya ini belum ada jadi AIMA data ini masih kosong kita cari ini mungkin waktu kita download download di sini kita cari di bawah di link yang saya kasih tadi kan ini dicari di bawah ada data lah ini ya AIMA data adalah data file company di algoritm dan seterusnya ini AIMA datanya ini anda klik kanan ada yang masuk lagi nggak nggak ada oh bukannya nggak ada bentar ini dikit lagi tadi ke AIMA data AIMA data ini nah di sini jangan-jangan ya origin nah ini yang ada origin csv ini yang file yang harus di download download jadi anda juga harus download data ini mungkin di ini tadi sudah ada belum AIMA data ini ada ya jadi anda download yang AIMA data ini AIMA data ini juga harus di download caranya di code klik kanan download zip ini AIMA data sim kayaknya sudah saya download AIMA oh belum ya ya intinya sih seperti itu anda download lama nggak ini AIMA data ya atau kalau mau cepet di download yang origin saja ini oh nggak 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 mau ini agak lama ya Pak mohon iya silakan silakan untuk penginstalan library itu apakah harus melalui Anaconda Prom kalau melalui Commentrom biasa apakah bisa Pak bisa bisa jadi ada dua cara ya jadi kalau yang tadi jadi kita kan yang pertama tadi kan pakai CMD biasa ya jadi yang CMD biasa CMD biasa tadi kan saya pakai install eh saya pakai jalankan Jupiter nya tadi nah ini jadi sekarang anda harus buka dua CMD Prom kan nggak masalah ini yang tadi kan CMD yang pertama asalkan jangan diotate CMD yang pertama ini kan tadi untuk menjalanin Jupiter terus anda membuka lagi CMD yang kedua nah CMD yang kedua ini anda ketikan tadi jalan tadi kan pip spasi install apa tadi kipi solver ya kipi solver tetep jalan harusnya cuman kalau sudah pernah di install ya dia akan bilang sudah already satisfied sudah ada sudah ada jadi requirement yang anda minta itu sudah ada ini kan harusnya successfully install gini kalau anda sudah pernah install pesannya adalah requirement already satisfied ini requirement already satisfied nah jadi boleh jadi anda boleh install lewat command prompt saja boleh tetapi karena command prompt pertama sudah anda pakai jalanin Jupiter maka anda harus buka lagi tidak masalah anda bisa buka dua CMD nah atau pakai yang ketiga tadi pakai anak konda ini ya jadi ada tiga cara bebas ya ini kelebihan belajar biton ini anda bisa menjalanin lewat konda cuma kalau konda ini kan harus konda spasi install gitu lupa konda spasi install di prom ya juga bisa karena dia sudah dikenali di semua lingkungan Windows ya seperti itu mas jadi gak masalah ya baik pak terima kasih ya ini tadi kita yang download apa tadi mana tadi ya sudah selesai belum yang data tadi ini AIMA data oh dia AIMA data belum ya oh tadi di ada ininya dianggap ada yang berbahaya tadi sama sama apa ini gak mau ya coba di download lagi ini kan AIMA data ini tadi kayaknya ada pesan apa kena klik itu jadi kalau anda sudah download datanya sekalian harusnya tidak error mungkin ada pertanyaan lagi ini ini karena harus nunggu agak lama ini yang file ini ya saya cuma butuh file ini aja sebenarnya ini oh dia isinya ini tapi tidak bisa di download oh ini ada perintahnya ini apa di blokir sama chrome karena ada yang berbahaya kalau tidak ada kalau tidak ada tetap download gitu kalau tidak ada yang sepatutnya ada virusnya oh iya oh iya gak mau di download simpan simpan lanjutkan saja ini 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 kita copy kita pindahkan di tempat directory tadi kcb kcb tadi ya kcb paste data ini tunggu sebentar data 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 perlu origin origin csv ini copy sekalian origin textnya ditaruh di amma data ya paste nah anda kembali ke codingnya anda ke codenya tadi ini kan tadi errornya penyebabnya karena file not found artinya tidak ada file di directory amma data tadi anda download dulu habis itu anda jalanin lagi run nah ini masih ada lagi errornya wah sekalian zoo nya dia masih butuh zoo Aima datang zoo ini ya jangan-jangan restoran juga minta kita copy sekalian origin iris copy kita taruh di python Aima data paste disini ya jadi zoo sudah masuk ini tadi ya dia minta zoo sekarang jalanin lagi run nah ini sudah tidak error sampai disini jadi ini sudah tidak error artinya apa agent library sudah siap agent notebook untuk library sudah siap ini sudah tidak ada error ini bisa dilanjut karena fungsinya hanya memanggil library tidak ada efek apa-apa seolah-olah tidak ada keluar apa disini tapi kalau anda lanjutin ke bawah nah ini bisa nah tapi ini kita sampai sini saja nanti anda lanjutin sendiri anda sampai belajar sampai ngilangin error error seperti ini ya ini kan ini sudah tidak ada error sekarang saya disini anda bisa lanjut ke bawahnya nah kelebihan anda belajar menggunakan jupiter ini enaknya anda ada narasinya anda tambahin sendiri juga bisa ini anda tambahin insert above nah ini bisa disini anda tambahkan leading misalnya kalau tulisan ya tinggal diketikan kemudian belajar eh cari ini di oke dulu ya oke dulu baru anda ketikan belajar KCB misalnya sudah di run nah ya ini sudah anda dapat lagi ya ini detail aja tadi nggak jadi nah ini anda sudah bisa dapat bikin baru ini kalau anda drag keluarnya seperti itu kalau di run seperti itu tambahin baru lagi below kalau berupa keterangan kan ini tinggal anda bahasa Indonesia kan ini posisinya jangan di code tapi di mark nah pasti udah run nah ya nanti anda bisa ganti bahasa Indonesia semua kalau anda mau yang hari ini kita sudah menyelesaikan di library agent ini menyelesaikan tadi ada dua tiga empat error yang anda selesaikan simpan oke mungkin hari ini anda seperti itu cara belajarnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan jadi saya review kembali anda yang perlu siapkan langkah-langkahnya adalah buku sama rpsnya jangan lupa bukunya steward tadi kemudian anda masuk ke link code nya anda download program yang ada di buku maksudnya program untuk menjalankan buku ya program sesuai yang ada di buku sesuai yang ada di buku itu anda caranya download dari link yang sudah saya berikan di group kemudian lanjutannya adalah anda install anaconda masuk ke prom cmd pakai administrator ketikan di biter notebook maka jalankan contoh-contohnya kemudian kalau anda bisa kalau ada error kalau ada error berarti kan biasanya dilihat penyebabnya penyebabnya dilihat penyebabnya kalau library install library kalau masalah library install library install library install library itu bisa pakai pip bisa pakai konda ya nah terus kalau masalah data ya dilengkapi dulu dilengkapi ya seperti itu ya nah nanti kalau anda sudah bisa sehari awal sampai akhir baru nanti dicoba untuk menyelesaikan problem solving kasus sendiri ya dan seterusnya oke seperti itu ini saya taruh di grup biar anda nggak lupa ya saya taruh di grup biar anda tidak lupa ini saya kira demikian untuk hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan kalau anda paham langsung tanya langsung tanya ya jadi saya biar nggak lupa ini tadi ada pertanyaan ada masanya mau join ya tadi sudah ya oke berarti sudah ya ini karena kuliah pertama yang hadir oh ini sudah 50 ini berarti 50 ini termasuk saya atau bukan ya ya berarti sudah hampir lengkap lah ya kita anggap badir semua deh ya mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri jelas selanjutnya tinggal anda praktekkan selanjutnya ya selanjutnya tinggal anda praktekkan nanti biasanya sih teman-teman kalau ada kesulitan nginstall apa anak onda yang sudah bisa itu nginstall anak onda itu ada satu step penting yang tidak boleh lupa pada saat minta pet ada minta pet di step keberapa itu petnya harus dicek gini ya harus dicawang gini karena kalau nggak dicek nanti dia Anda biasanya nginstall pip tadi nginstall konda nggak jalan berarti dia nggak dikenali di semua lingkungan Windows bagus itu ya itu aja jadi waktu nginstall anak onda itu yang penting di waktu ada pertanyaan pet cek di cek aja sampai warnanya merah ya itu kalau berhasil biasanya ya kalau anda nginstall konda spasi pip spasi jalan ya sudah gitu mungkin ada lagi ada yang ditanyakan jelas ya jadi bukunya tadi langkah-langkahnya semua kemudian kita masih bisa belajar 24 jam jadi kalau anda nggak paham lewat sini bisa tanya di grup jadi ini kelebihannya online kan kalau anda nggak paham di waktu pertemuan ini anda bisa tanyain jika di grup saya kalau pas nggak repot ya bisa saya jawab di grup ya jadi kita ada grup WA itu kan bisa 24 jam gitu kalau anda nggak paham apa bisa langsung tanya disitu oke saya kira itu ya ada yang ditanyain saya nggak sudah nongol wajahnya semua iya ini kompetennya belum dipilih ya yang hubungin saya itu aja mungkin jadi kompeten nggak apa-apa iya lak ya aktif aktif gitu ya sudah ya nanti yang kompeten di saya nggak tahu namanya tadi siapa yang penting salah satu jadi kompeten kalau saya kadang menginfokan apa tapi sekarang bisa lewat grup sih ya nggak masalah oke kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri dulu ya pertemuan pertama nanti anda siapin dulu anda bisa download bukunya rps-nya kemudian contoh-contoh problemnya tadi menggunakan Python kalau mau pakai Python kalau mau pakai Java boleh cuman saya nggak nggak bisa Java saya yang Python aja jadi anda kalau mau Python boleh kalau mau Java nanti tanyanya ke Bu Intan mungkin tapi nggak apa-apa anda bebas pakai bahasa apa aja pada prinsipnya yang penting anda bisa mendemokan yang ada di buku ya oke saya kira demikian untuk pertemuan kali ini selamat belajar AI dan nanti banyak ininya ya contoh-contoh di internet di Google itu banyak contoh-contoh yang apa namanya cukup bagus-bagus ya kenapa harus belajar AI karena ini sudah memang eranya di mana AI di banyak aplikasi kehidupan cukup memegang peranan penting oke saya kira demikian untuk pertemuan pertama terima kasih atas kehadirannya kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.